Pemirsa sepekan di awal tahun 2022 harga ayam potong dan ayam kampung di pasar kota Kuala Tungkal melejit naik. Yang mana tak menentunya harga ayam potong dan harga ayam kampung tersebut telah terjadi sejak Natal dan akhir tahun. Akibat tak menentunya harga ayam potong dan ayam kampung membuat pendapatan pedagang merugi. Harga ayam potong dan harga ayam kampung di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal melejit naik. Bagaimana tidak harga tersebut telah terjadi sejak sepekan di awal tahun 2022. Dari pantauan JackTV, harga ayam potong saat ini tembus di harga Rp46.000 per kilonya yang sebelumnya hanya di harga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga ayam kampung sendiri di harga Rp60.000 per kilonya di mana sebelumnya hanya di harga Rp55.000 per kilonya. Kenaikan harga ayam potong maupun ayam kampung selalu terjadi setiap minggunya. Seorang pedagang ayam kampung Ijul mengatakan kenaikan tersebut terjadi signifikan atau berangsur selama beberapa pekan terakhir. Akibat harga ayam melejit naik menjadi keluhan bagi pedagang ayam potong karena pembeli berkurang. Betapa tidak, biasanya pelanggan mereka bisa memesan ayam potong hingga 10 kg. Namun akibat harga ayam potong naik, kelangganan mereka hanya memesan ayam potong 5 kg saja. Meski demikian, para pedagang ayam potong tak mampu berbuat banyak sebab pasokan ayam potong berkurang sehingga membuat harga potong melejit naik. Selain Ijul, hal serupa juga dikatakan Aran. Menurut Aran, untuk harga ayam kampung naiknya sendiri berkisar 5.000 rupiah sebab saat ini harga ayam kampung dicual 60.000 rupiah per kilonya. Pasokan ayam kampung terbatas sehingga ayam kampung juga turut naik. Meski begitu ia dan pedagang lainnya tak mampu berbuat banyak, ia berharap pemerintah dapat mengatasi hal tersebut. Ini naik apa? Sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Sebelum 5.000 rupiah. Mungkin kenapa ini ada naik? Apakah pengaruh pasokan atau apa? Pasokan ukurannya. Jadi harga ini berapa hari? Sejak Natal tadi. Sejak Natal ya? Berarti tidak menentu juga lah ya? Tidak menentu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.